Sekitar jam setengah empat pagi aku gerak dari kosanya Mia menuju ke Terminal Musudori di kawasan Tanjung Priuk untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Keberangkatan penerobangan jam tujuh pagi sampai di Bandara Lompok itu jam sepuluh pagi waktu Indonesia Tengah. Aku udah di Bandara Praia Lompok, mau nyari sewa sepeda motor, sewa sepeda motor itu ada di daerah Mataram, di sewa sepeda motor itu ada di daerah Mataram, di sewa sepeda motor itu ada di daerah Mataram. Dari Bandara Praia Lompok aku naik ke Damri ke tujuan kota Mataram dengan tarif Rp 30.000. Karena tempat penyewaan sepeda motor yang akan aku sewa ini berada di Mataram, di sekitar Mataram, jadi aku naik ke Damri aja. Perjalanan dari Bandara Praia Lompok menuju kota Mataram lebih kurang 45 menit perjalanan. Ini udah di Polda Mp Mata Aram, lagi ngomong kan. Yang selesai sepeda motor datang ke sini buat menta sepeda motor. Ini udah di Polda Mp Mata Aram, lagi ngomong kan. Sekitar jam 1 siang, aku bergerak ke kawasan Sembahlun dari Mataram. Nah ini lagi di daerah Bage Nyaga Santri, itu nomba daerahnya tadi, bentar mampir disini sholat asar. Sewaktu jilom, bu, ini kesan pertama aku sampai aku merasakan kehangatan dan keramahan orang-orangnya. Keren, jadi disini terasa ini ya, jarang saya lihat bu, kalau di daerah saya ya, sholat, ini kan kayak zuhur asar gitu kan, penuh kayak maghrib, maghrib aja kadang-kadang di tempat kami itu sepi, kayak sholat taraweh disini, ramainya, saking-ramainya, jamaahnya jadi penuh, keren. Nah udah mau masuk ke kawasan Taman Nasional Rinjani, ini udah hampir jam 5 ya. Jarak yang akan aku tempuh sekitar 80 km, dengan waktu tempuh 2 jam lebih dari perkiraan maps. Namun, aku banyak berhenti sekedar membeli logistik dan berhenti sholat, alhasil aku sampai di tempat tujuan sekitar jam setengah 6 sore. Tapi tidak apa-apa, meleset dari perkiraan waktu. Di video kali ini mungkin kalian akan bosan, karena ini perjalanan aku naik sepeda motor ke kawasan Sembalun. Jadi bisa dibilang lah, ini kayak motovlog ya, kayak semi-semi motovlog guys. Nah, salah satu juga yang membuat aku lama di jalanan, ialah aku nyari lampu senter yang menggunakan baterai. Karena aku tidak punya headlamp, dan perkiraan pasti sampai di sana kan sore. Dan rata-rata di beberapa toko itu, lampu senternya yang model lancasan listrik. Setelah beberapa kali berhenti menanyakan lampu senter ini, akhirnya aku menemukannya. Karena ini sudah berada di ketinggian, suhu udaranya sudah dingin guys. Dan ini bertepatan hari minggu aku ke sini, banyak wisatawan lokalnya pada turun dari kawasan Sembalun. Tidak apa-apa ya, video perjalanan ini aku isi dengan cerita, biar tidak bosan aja gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku mau ke kawasan Danutoba, Samosir, Tongging, Kabupaten Karo, mau ke Manara Panangtele, ya vibesnya kayak gitu deh. Menurutku ya, suasananya setiap pandangan orang kan berbeda-beda ya. Disini aku benar-benar menikmati perjalanan, suasana yang syahdu ditambah view yang keren begini, aduh serasa pengen jalannya tuh harus sama pasangan. Namun aku tetap menikmati kok, walaupun perjalanan solo ini seru sekali rasanya. Kalian sesekali harus cobain. Namun harus dipersiapkan secara matang ya perjalanannya, serta mental dan fisik tentunya. Soalnya, ini pertama kalinya aku solo traveling ke luar daerah, dan ada sedikit keadaan yang membuat mental dan fisiknya ngedrop. Nanti ya, di video terakhir akan aku ceritain sedikit dulu. Jadi, aku mengandalkan mat sekali untuk perjalanan ini ya. Nah, ini aku udah hampir sampai ke daerah mau ke bukit savana dan daun, dan aku sangat memperhatikan map setaku juga kelewatan kan. Karena juga udah sore ini, udah jam 5 lewat. Savana dan daun lah, ini masuk deh. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima. Akhirnya aku sampai di lokasi pendaftaran untuk ke bukit savana dan daun. Nah, barusan nyampe di post registrasi savana dan daun sampe nya itu jam 5.30.30.30 lah lewat gitu. 12 meter ke kiri.